Shalom kakas-kakas Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Diam, Tenanglah, Kamis edisi Injil Markus bersama dengan saya Fani Paendong Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41 Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka Marilah kita bertolak ke seberang Yesus disini mengajak murid-muridnya untuk menaiki sebuah perahu Selanjutnya, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus Beserta dengan mereka dalam perahu Dimana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia Lalu, mengamuklah Taufan yang sangat dasyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di muridan di sebuah tilam Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa Ia pun bangun mengharnik angin itu dan berkata kepada danau itu Diam, tenanglah Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain Siapa gerangan orang ini Sehingga angin dan danau pun takat kepadanya Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan Para murid bersama dengan Tuhan Yesus Bukan berarti bahwa mereka akan lukut dari bencana atau masalah Mereka ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus Mereka selalu melihat apa yang Yesus lakukan Ketika mereka bersama tinggal satu perahu Badai tiba-tiba datang dengan kekuatan penuhnya Untuk masuk ke dalam perahu Badai mencoba untuk masuk ke dalam perahu Dimana Yesus dan para muridnya ada di situ Semua murid berusaha mencari jalan keluar Agar badai itu tidak merusak perahu Yang mencoba mengganggu perjalanan mereka Yang awalnya terlihat baik-baik saja Tidak ada masalah Tidak ada gangguan Perahu mereka siap untuk dapat digunakan Bahkan cuaca juga pada waktu itu Sangat baik Tuhan Yesus ada bersama mereka Bukan berarti Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi Dia memang benar-benar tidur secara jasmani Tapi dia Yesus tidak tertidur Untuk perhatikan para muridnya Walaupun secara jasmani Dia sedang tertidur pulas Tapi sesungguhnya dia tahu apa yang sedang terjadi Lalu Yesus bangun dan berkata Diamlah Tenanglah Maka badai itu Redah Yesus berkata kepada badai Tuhan yang sedang mengamuk Pada saat itu Apa maknanya Renungan hari ini buat kita Di dalam hidup kita Kita sedang berada Satu perahu bersama dengan Tuhan Yesus Bukan berarti Bahwa setiap kita orang-orang yang percaya dan taat kepadanya Kita tidak akan pernah menghadapi pergumulan Tidak akan pernah menghadapi sakit penyakit Tidak akan pernah menghadapi masalah hidup Justru Badai itu Datang Untuk menguji Iman kita kepada dia Iman kita kepada Tuhan Mampukah kita Tetap percaya kepada Puasa Tuhan Karena dia mampu berkata Diam Tenanglah Maka badai itu Redah Haleluya Amin